Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Motivasi ID Kali ini kami akan membagikan perkembangan Tanaman cabai rawit kita Alhamdulillah cabai rawit kita sudah mulai Membuat cabang ye seperti ini Sudah membawa bakal bunga Alhamdulillah Apa yang harus kita perhatikan Di masa akan pembuahan seperti ini Masa pembuahan atau masa produksi Bisa disebut juga masa generatif Oleh karena itu Kita bisa memberikan Pupuk generatif Agar pertumbuhan Ataupun produksi pada buah Bisa lebih maksimal lagi Kita bisa berhenti dulu Ataupun mengurangi pupuk masa generatif Selain pupuk yang harus kita perhatikan adalah Tanamannya itu sendiri Untuk tanaman yang Masa Genera seperti ini Harus kita perhatikan Seperti contoh Dari Tunas air seperti ini Kita harus ambil Harus buang Supaya Yang diserap pada Pupuk-pupuk yang diserap pada tanaman ini Akan berfokus pada Pembuahan Ataupun masa produksi Tanaman itu sendiri Nah seperti ini Buah yang ini Nah Kita buang Supaya bisa lebih maksimal Lagi dalam proses Ratifnya itu sendiri Ataupun proses produksinya Nah Alhamdulillah ya Semua yang kita Tidak pruning pucuk Sudah mengeluarkan bakal bunga Dan sudah Mulai membuat Batang Y Seperti ini Semuanya sudah membuat Batang Y Sudah membawa bunga Oke teman-teman Sekian dulu Pembagian perkembangan Dari Cabai rawit Yang kita tanam Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Tambahan pupuk Masa Generatif Ataupun masa Pembuahan Kita bisa Menggunakan Pupuk Tambahan kita Pupuk Sampah dapur Seperti ini Seperti Cangkang telur Cangkang kulit pisang Ataupun pisangnya itu sendiri Ataupun sampah-sampah lain Yang dihasilkan dari dapur Kita bisa taburkan Seperti ini Karena Ini sangat Dibutuhkan sekali Unsur-unsur hara Yang terdapat pada Sampah ini Untuk perkembangan Cabai rawit Di masa Generatif Ataupun masa Pembuahan Bisa Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai bertemu lagi Di video kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa